Intro Baru-baru ini, dua dokter kecantikan yakni Dr. Oki Pratama dan Dr. Richard Lee berusaha memberantas mafia skincare yang meresahkan masyarakat Indonesia. Diketahui, hal tersebut bermula sejak Dr. Oki yang sempat berseteru dengan Dr. Richard mengungkapkan bahwa mereka pernah menjadi korban dari mafia skincare. Di sisi lain, aktris kontroversial Nikita Mirzani juga ikut nimbrung dalam polemik mafia skincare dan mulai mengerucutkan satu nama, yakni Henny Purnamasari atau yang dikenal sebagai Henny Sagara. Namun, Henny Sagara yang merasa tak terima dengan tuduhan yang dilontarkan langsung mengambil sikap memberikan somasi terhadap Nikita Mirzani, Dr. Oki, dan Dr. Richard. Bahkan, Henny Sagara pun memberikan ancaman untuk melaporkan ketiganya ke polisi. Untuk mengetahui lebih dalam terkait itu semua, maka inilah 5 Polemik Panas Terkait Mafia Skincare Indonesia, versi Cumi Top 5. Belum lama kemarin, Dr. Oki dan Dr. Richard membongkar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang diduga memproduksi produk skincare beretiket biru berbahaya melalui sebuah podcast di channel YouTube. Tudingan tersebut tampak mengarah ke Henny Sagara, salah satu pemilik brand skincare di Indonesia. Henny Sagara yang merasa tak terima dengan tudingan tersebut langsung membantah dan menyebut bahwa tudingan yang dilontarkan merupakan bentuk upaya untuk menjatuhkan bisnisnya. Lantas, seperti apa polemik yang terjadi antara Dr. Oki, Dr. Richard, dan Henny Sagara? Jadi, terhadap podcast-nya Dr. Richard Lee yang berjudul kami bongkar Mafia Skincare kelas atas. Ini berlaku sebenarnya. Pada podcast itu nanti bahan-bahan nanti kami inserahkan ke teman-teman. Eh, gitu ya. Jadi, bahwa dalam podcast tersebut, Dr. Richard Lee dan Dr. Oki secara terang-terangan menyebarkan berita bohong dan podcast tersebut sudah ditonton, dilihat 1,7 juta. Dan hal ini menyebabkan nama bagi Ibu Henny secara pribadi dan perusahaan baik Ratangsa dan Sagara tercoreng. Tuduhan menjual obat bebas beretiket biru, tuduhan manipulasi reseller, tuduhan overclaim, Tuduhan mempunyai orang dalam di Tepok dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi. Ini sungguh tidak bermoral ini. Bahwa apa yang terjadi ini sudah mengarah kepada pembunuhan karakter. Dan saya menyimpulkan sesungguhnya semua ini adalah ingin menjatuhkan bisnis saya dan merupakan persaingan usaha yang tidak sehat, sangat tidak sehat, sangat kejam. sangat keji sekali fitnah semuanya. Kami tahu yang kami lawan ini adalah puncak mata rantai. Maka dari itu kami memilih kata-kata sekali untuk menyampaikan apapun itu. Pertama, di semua konten-kontennya kami, apakah kami menyebutkan nama beliau? Berarti merasa. Kalau merasa, ya kalian bisa jawab sendiri. Itu pertama. Kedua, kalau bukan beliau merasa diduga mafias skin care, harusnya beliau... Tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja dan mempertanyakan ke Bepom. Kok Bepom yang sudah merilis tentang diduga mafias skin care itu? Bener kan Bepom kan? Kok dia marahnya ke kami? Harusnya dia mempertanyakan ke Bepomnya. Kalian cek di berita Google, beliau diduga tersangka dengan kasus serupa. Berarti dan kalian coba hubungkan dengan pernyataan Bepom sudah melakukan kegiat kesalahan ini berulang dan tersistemasi. Oke? Jadi kalian sudah lebih pinter, kalian bisa mengecek semuanya. Itu saja. Kami berbicara dengan data dan kami di sini bertanya dan kami dengan lantang sampai detik ini, kami tidak pernah menyebutkan nama dia tentang itu semua. Kalau dia merasa, masak-masak. Pernyataan Nikita Mirzani terkait mafia skin care kini membuat isu mafia skin care semakin viral. Ya, melalui siaran langsung di Instagramnya, Nikita Mirzani secara terang-terangan menyebut bahwa izin praktek apotekar Heni Sagara sudah dicabut. Dan Heni Sagara juga sebelumnya sudah sempat ditetapkan menjadi tersangka dengan kasus yang serupa. Di sisi lain, Heni Sagara membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa izin praktek apotekernya masih berlaku hingga tahun 2027. Lantas, seperti apa tudingan menohok Nikita Mirzani dan seperti apa bantahan Heni Sagara? Heni, Heni juga. Ini asal kalian tahu ya, si Heni Sagara itu, dia itu sudah di, sudah tidak punya izin apotekernya itu udah gak ada. Udah gak ada, ditepu kalian. Jadi kalau dia bikin di IG-nya, aku sudah memegang formula yang paling bagus untuk skincare-skincare. Dia itu tuh udah tersangka dari tahun 2022. Gue salah tadi, gue bikin di story 2023 lagi. 2022 Heni Sagara itu, dia itu sudah tersangka. Jadi buat semua klinik-klinik yang ada di Indonesia, jangan bikin skincare sama Heni lagi ya. karena dia sudah tidak punya izin apotekernya, dan dia sudah tersangka. Harus kami tigaskan, si saudari Nikita Mirzani itu, menyebut ke dalam live streamingnya, bahwa Ibu Heni, sudah dicabut izin apotekernya. Ya, jadi ternyata itu tidak benar. Ibu Heni, sampai hari ini, masih tetap jadi apotekernya, dan izinnya itu, sampai 18 November 2027. Jadi tidak benar diberitakan, bahwa izin apotekernya sudah dicabut. Heni Sagara dalam konferensi persnya, membantah tudingan-tudingan yang dialamatkan kepadanya, dan mengungkapkan bahwa Dr. Oki dan Dr. Richard, masih order maklon skincare, dari PT Ratansyah, dan PT Sagara, milik Heni Sagara, hingga September 2024 ini. Menyanggah hal tersebut, Dr. Oki dan Dr. Richard mengaku, itu hanyalah penggiringan opini, dan keduanya pun memberikan alasan yang sebenarnya, atas pernyataan Heni Sagara. Lantas, seperti apa pengakuan mengejutkan Heni Sagara, dan seperti apa, sanggahan Dr. Oki dan Dr. Richard? Sampai sekarang, ini mereka itu masih order bikin maklon di perusahaan ibu-ibu Heni. Dari tahun 2021. Dari tahun 2021. Sampai sekarang. Jadi, sampai sekarang. Jadi, kalau mereka berdua, Dr. Richard Lee sama Dr. Oki bilang, ya mereka ikut dong, ya sampai sekarang mereka masih pesan order bareng. Saya, kalau kalian menonton podcast di awal itu, saya sudah mengatakan, saya terjebak dengan kerjasama. Ingat, disitu saya terjebak di kerjasama itu, sehingga saya mau tidak mau membuat produk yang khusus di reseller saya, di pabrikan dia, terjebak kerjasama. Maka dari itu, saya membuat brand satu lagi, namanya Skimology. untuk saya jual di konsumen, bisa keluar dari pabrik dia, karena brand baru. Sedangkan brand saya yang sebelumnya, yang bening Indonesia, aku sendiri reseller, terjebak kerjasama dengan dia. Karena dia perjanjian kerjasama. Benar. karena saya tahu waktu itu, saya dimanipulatif, diduga oleh beliau ini, untuk membuat etiket biru, yang dijual di reseller, dengan iming-iming aman, yang katanya bisa aman, konsultasi online, apalagi waktu itu masih zaman COVID-19. Terus karena saya tahu ini tidak boleh, Bepung mengatakan tidak boleh, tidak bisa konsultasi online, maka dari itu, saya memang, saya tidak mau bekerjasama lagi, makanya khusus krim malamnya di Indonesia, saya buat dari pabrikan lain. Tapi facial wash toner, sama krim siangnya, mau tidak mau, karena sudah saya bilang, saya terjebak kerjasama itu, tapi saya sudah alihkan ke skin. Jadi, inilah digiring-giring opini publik, kalau kalian sudah pintar lah, sekarang ya netizen sudah lebih pintar, wartawan pun juga lebih pintar. Kalian harus lebih pintar, ini adalah modus, bagaimana cara menjatuhkan kredibilitas. Heni Sagara, membantah dirinya mafia skincare, seperti yang dituding oleh Dr. Oki, Dr. Richard, dan Nikita Mirzani. Ia dalam konferensi pers, Heni Sagara mengatakan, tudingan tersebut adalah fitnah. Pihaknya pun memastikan, bahwa produk-produk yang dijual, bukan dari bahan yang berbahaya. Bahkan, semua produk yang dikeluarkan Heni Sagara, dinyatakan sudah teruji BPOM. Lantas, seperti apa bantahan Heni Sagara? Dan apakah Dr. Oki dan Dr. Richard benar-benar yakin, Heni Sagara melakukan tindak kriminal tersebut? Saya kalau seandainya bisa seberani ini, berarti saya sudah siapin ini. Saya bertanya juga di sini. Oke, jelasin kok. Ini juga sama. Bertanya ya, bertanya. Ini juga aku sudah pernah buka. Ini sudah BPOM. Kalian lihat sendiri ya, ini unboxing di tempat kalian. Ibu-ibunya. Bertanya ya ini, kami hanya bertanya. Tidak mau jatanya. Yang menjadi keberatan kami adalah, bahwa yang namanya pabrik, PT Ratansa atau PT Sagara ini, tidak pernah mengularkan racikan. Tidak ada racikan dikularkan di pabrik. Karena ini adalah sifatnya kosmetik. Gitu loh ya. Nah, tapi dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu ya tentu namanya pabrik. Tentu ada mekanisme-mekanisme yang masih kurang secara administrasi. Nah, ditemukan BPOM. Memang ada kita pelanggaran administrasi terkait beberapa produk-produk kosmetik kita. Ada beberapa item yang ditemukan. Sehingga BPOM mengeluarkan keputusan untuk mengamankan sementara produk item-item itu. Ada beberapa item. Itu menjadi poinnya. jadi diamankan. Diamankan itu maksudnya bahwa memang ini sementara karena memenuhi persyaratan administrasi yang kalau dalam bahasanya di pabrik itu atau di BPOM itu untuk memenuhi persyaratan administrasi yang namanya CAPA. jadi tidak lama, belum lama berapa dua hari yang lalu kami sudah langsung datang ke BPOM ketemu langsung dengan Direktur Pengawasan Kosmetik bahwa seluruh permintaan kepada pemeriksaan yang diberikan oleh BPOM BPOM, PT Sagara dan PT Ratangsa sudah memenuhi, sudah menyerahkan itu dengan baik kepada BPOM. Artinya CAPA itu sudah selesai. Nah sementara sampai hari ini ketika BPOM, BPOM melakukan pemeriksaan di PT Sagara, di Ratangsa sampai hari ini tidak ada menemukan bahan berbahaya. Tidak ada produk berbahaya seperti yang disebutkan Saudari Nikita Mirjali itu disebutkan katanya ada mengandung bahan hidrokinol ada merkuri wah ini tudungan-tudungan luar biasa nih ini sampai hari ini clear kami sampaikan ini perusahaan besar Bapak Ibu sekalian perusahaan besar ini tentu mengikuti segala peraturan perundang-undangan dari Kementerian Kesehatan mengikuti aturan dari BPOM Pusai memberikan klarifikasi dan bantahan atas tudingan yang dialamatkan kepadanya Henny Sagara menyatakan akan mengambil sikap tegas atas itu semua iya tidak hanya telah melayangkan somasi terhadap Nikita Mirjali Dr. Oki dan Dr. Richard Henny Sagara juga mengaku akan mengambil langkah lebih dalam yakni membuat laporan polisi jika dirinya terus-terusan dituding menariknya setelah mengetahui mendapatkan somasi Dr. Oki dan Dr. Richard langsung menggeruduk konferensi pers yang digelar Henny Sagara dengan maksud ingin langsung bertabayun namun nyatanya mereka tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan oleh Henny Sagara lantas seperti apa langkah hukum yang diambil Henny Sagara dan seperti apa sikap yang diambil Dr. Oki Dr. Richard hingga Nikita Mirzani saya akan menjawab ada somasi tentu kami akan ambil tindakan tegas siapa aja bang yang di somasi karena menyangkut masalah nama baik seseorang siapa aja bang surahkan kami lain dan meresatkan podcast-podcast pemberitaan-pemberitaan yang sudah dibuatkan itu akan kami segera ambil proses tindakan hukum tentu yang pemilik podcast itu jadi ada berapa bang bang laporannya apa aja bang yang berisial 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 kenapa kalian ini apa salah saya kalau ada yang tidak berkenan dari saya kenapa kalian kita tidak bertemu kenapa harus dibuat fitnah seperti ini itu apakah kalian tidak punya hati nurani keringat-keringat karyawan saya juga mengerjakan produk kalian dimana hati nurani kalian Ketemu dulu lah. Kan mau ke bayu, nggak? Mau ke bayu, nggak? Gak, kalau nggak ada ke bayu, pak, ke kerovinya. Eh, ini sang gue yang ngajakin untuk masuk. Aku ngomong ya, gue sang. Udah, 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 Udah. Tadi udah ngeliat rasnya gimana mungkin, namanya, dok. Gak, namanya, dok. Udah, 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 udah. Sayang banget, ya. Kan tadi nyebut nama, kan. Kenapa kami nggak boleh masuk? Kan bisa nanya langsung, ya. Itu dia, maksudnya kan, kok beda di mulut sama beda sama apa yang terjadi. Biasa sih, namanya kita memperjuangkan sesuatu, ya. Pasti ada resikonya, sih. Kemarin juga, aku antep semuanya itu, ini adalah bagian dari semua resiko. Benar. Selagi kami membawa ini semuanya untuk membela kebenaran atas nama masyarakat Indonesia, evenpun nanti disalahkan, saya bangga disalahkan dengan memperjuangkan masyarakat Indonesia. Si Henny kalau nggak suka sama gue sini ketemuan, kita ngomong secara terbuka, ditonton sama hal yang ramai. Nanti gue live-in di YouTube, gue live-in di TikTok gue, gue live-in di IG gue. Nggak ada dia, nggak ada pintar-pintarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.